Saya akan mendapatkan Yulu Xinyan untuk membuatmu 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 membuatmu. Sekarang lama-lama lagi kita kancutkan perjalanan Xiaoyan. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini mengarah ke tebing batu untuk berhadapan dengan si monster. Sebelum langkah kaki mereka mendarat, batu raksasa yang berada di atas tebing pun seketika berpindah. Hanya dengan sedikit gerakan bumi dan bebatuan yang berada di tebing pada saat ini benar-benar runtuh. Retakan pun segera menyebar ke segala arah dengan debu yang berterbangan ke segala arah. Sementara itu tubuh si monster pun pada saat ini bergetar dan ia sudah melayang di atas kelapa kelompok Xiaoyan. Tumbuhnya yang panjang dan besar ratusan meter penuh dengan kekuatan yang mengejutkan. Sepasang mata darah besar perlahan terbuka dan dipenuhi dengan kemarahan ketika menatap ke arah kelompok Xiaoyan. Melihat mata darah dan tanduk yang dimiliki oleh monster ini, Jing Wuchen akhirnya segera terkejut. Ia tanpa sadar berseru bahwa ini adalah naga batu dengan kekuatan tertinggi di antara monster bintang ke-6. Sisik dan baju besi di sekucur tubuhnya benar-benar setebal batu. Sulit untuk melukainya dengan pedang-pedang biasa dan dikatakan bahwa pertahanan jiwanya juga bagus. Mendengar perkataan dari Jing Wuchen ini, Xiaoyan pada saat ini hanya menyipitkan matanya dan tidak mundur sama sekali. Xiaoyan segera mengeluarkan pedang kuno api surgawinya dalam sekejap. Xiaoyan pun melesat dan dalam sekejap mata Xiaoyan segera melesatkan pedangnya kepada monster batu naga ini. Suara dentang yang sangat keras segera terdengar. Rangkaian percihkan api segera memercik tetapi tubuh naga batu itu tidak bergerak. Hati Xiaoyan pada saat ini benar-benar bergetar dan Xiaoyan bergumam bahwa pertahanan monster ini benar-benar sangat kuat. Meskipun serangan ini tidak menggunakan semua kekuatannya namun itu tidaklah ringan. Tanpa diduga naga batu ini benar-benar bahkan tidak bereaksi terhadap serangan Xiaoyan. Sementara itu si monster pada saat ini segera mengaung dan menatap ke arah Xiaoyan. Dari penglihatannya ia menyadari bahwa orang-orang ini memiliki kekuatan di tahap bintang 4 Dodi. Ia benar-benar merasa diremehkan dengan kekuatannya yang pada saat ini berada di bintang 6 Dodi. Ia benar-benar tidak menyangka bahwa salah seorang dari mereka berani melesatkan pukulan kepadanya. Sementara itu Xiaoyan mengabaikan kemarahan dari monster naga batu dan tubuh Xiaoyan sekali lagi melintas. Xiaoyan menoleh ke arah naga dalam sekejap dan segera melesatkan pedang kuno api surgawinya. Banyak pukulan segera menghantam tubuh dan kepala monster naga batu yang pada saat ini membuatnya menjadi semakin marah. Raungan yang memekakan telinga segera keluar dari mulut naga batu ini. Ia pun segera menjentikan ekornya yang besar ke udara dan pada saat ini tatapan marahnya hanya tertuju kepada Xiaoyan. Tubuhnya pun langsung melesat menghampiri Xiaoyan. Semua ini sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Xiaoyan bahwa Xiaoyan hanya ingin menarik monster tersebut. Xiaoyan pun menggunakan seluruh ketarampilan tubuhnya. Xiaoyan terus mundur dari waktu ke waktu menghindari kejaran dari si monster. Segera monster ini pun dipimpin oleh Xiaoyan menjadi semakin jauh dari pohon kehidupan. Agar tidak menimbulkan kecurigaan dari monster batu ini, Ying Wuchen dan Longyi juga segera mengikuti Xiaoyan. Mereka pun hanya mengikuti si monster dan beberapa kali berpura-pura menyerang. Sementara itu pada saat ini meskipun naga batu ini berukuran besar dan sangat kuat dalam pertahanan. Tetapi kecepatan dan fleksibilitasnya jauh jika dibandingkan dengan Xiaoyan. Namun pada saat ini ia benar-benar masih belum bisa menyentuh Xiaoyan dan kemarahan benar-benar melonjak di dalam hatinya. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera meningkatkan kekuatannya untuk kembali menyerang kepada si monster. Xiaoyan menghindari serangan berdarah naga batu ini dan segera menabrak teras tanduk hitam di atas kepalanya. Tanduk hitam merupakan senjata dari serangan yang paling tajam dari naga batu. Tetapi juga tanduk ini merupakan pertahanan terlemah dari monster naga batu. Begitu Xiaoyan menghantam tanduk ini naga batu itu pun seketika menjadi pusing. Ia benar-benar terhuyung-huyung dan seketika hampir jatuh dari udara. Namun ia segera mengangkat kelapanya dan meraung keras ke arah Xiaoyan. Pada saat ini ia benar-benar tidak menyangka ada makhluk kecil yang mempermainkannya. Ia pun segera mengeluarkan semua kekuatannya untuk meraih ke arah Xiaoyan. Namun bersamaan dengan itu ia segera teringat sesuatu dan sosoknya tiba-tiba berhenti. Ia meleri kembali ke arah pohon kehidupan yang sudah menjauh. Matanya tertuju pada Jinggu Chen dan Longyi yang telah berhenti mengejar untuk waktu yang lama. Jejak keraguan-raguan pun segera melintas di matanya yang besar. Melihat naga batu yang ragu-ragu Xiaoyan juga pada saat ini merasa cemas. Xiaoyan dengan tegas segera ngeledek si monster agar ia menjadi semakin marah. Mendengar ledekan dari Xiaoyan ini ia pun langsung dibangkitkan oleh kemarahan yang tidak ada habisnya. Ia pun tidak bisa lagi menahan keganasan yang ada di dalam hatinya. Matanya memerah dan dengan jentikan dari ekornya kekuatan tirani segera meledak. Ia langsung melesatkan dirinya ke depan Xiaoyan dan pada saat yang bersamaan segera membuka mulutnya yang berdarah. Bersamaan dengan itu pada saat ini matahari keemasan bersinar langsung dan itu adalah matahari di tengah hari. Buah kehidupan dari pohon kehidupan berwarna merah seperti batu aki. Buah ini memancarkan keharuman yang menawan dan pada saat ini sudah siap untuk dipanen. Menyadari hal tersebut Xiaoyan pun sangat gembira di dalam hatinya dan Xiaoyan tidak lagi melarikan diri. Cahaya berdarah segera naik dari tubuh Xiaoyan dan segera menutupi ruang dengan radius beberapa kilometer. Bersamaan dengan itu seluruh tubuh dari si monster pada saat ini terasa lamban di udara. Ia pun segera meratap dan menggelengkan kelapanya sebelum akhirnya berguling-guling di udara. Bersamaan dengan itu darah yang bergolak segera menetes dari sudut matanya yang berdarah. Xiaoyan pun segera berkata bahkan jika pertahanan spiritual si monster bagus. Xiaoyan tidak percaya jika ia bisa menahan kekuatan spiritual Xiaoyan. Setelah serangan mendadak dari teknik pertarungan jiwa Xiaoyan ini, Xiaoyan pun tidak memberi monster batu ini kesempatan bernafas. Xiaoyan segera melesatkan doki dan 777 kaki segera digabungkan menjadi satu ayunan. Di bawah pukulan penuh Xiaoyan ini armor sisik naga batu yang tidak bisa dihancurkan pada saat ini benar-benar ditutupi dengan retakan. Pada saat ini Xiaoyan tanpa henti menuangkan cairan roh bening. Setelah itu Xiaoyan lanjut melesatkan seribu kaki tanpa bayangan dan menghancurkan si monster dengan liar. Naga batu ini benar-benar dipukul dengan keras berulang kali oleh Xiaoyan. Tidak mungkin lagi baginya untuk mempertahankan tubuhnya di udara dan ia segera jatuh dengan keras. Sementara itu di kejauhan Jing Wuchen yang telah memperoleh semua buah kehidupan berdiri di bawah pohon kehidupan. Ia menatap naga batu yang jatuh ke tanah dan membuat lubang yang besar. Ia benar-benar terkejut setelah melihat hal ini dan benar-benar tidak bisa berkata-kata. Ia bertanya-tanya di dalam hatinya apakah ini kekuatan sebenarnya dari saudara Xiaoyan? Apakah ini kekuatan yang dapat dikeluarkan oleh puncak bintang 4 Dodi? Sementara itu di sisi lain si monster pada saat ini segera bangkit dan meraung dengan keras. Seluruh tebing pada saat ini tampak terguncang oleh raungan dari si monster. Ia pun berjuang untuk bangkit dan mengangkat kelapanya dan melihat bahwa tidak ada buah kehidupan di pohon kehidupan. Ia menatap ke arah Jing Wuchen yang berdiri di bawah pohon dan ia segera mengerti segalanya. Buah kehidupan yang telah dijaga selama bertahun-tahun pada akhirnya telah dewasa dan jatuh di tangan orang lain. Gelombang cahaya pun segera keluar dari mulutnya dalam keadaan putus asa. Si monster segera melesatkan gelombang cahaya ke arah Jing Wuchen. Menyadari hal tersebut Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak bisa untuk mencegah serangan itu. Di sisi lain Jing Wuchen pada akhirnya segera terbangun dari keterkejutannya. Namun sangat disayangkan ia pada saat ini tidak punya waktu untuk melarikan diri. Sementara itu Long Yi pada saat ini terlihat sangat bahagia. Long Yi memang sudah sejak lama ingin berhadapan dengan monster tingkat yang lebih tinggi. Ia pun segera mengambil langkah ke depan dan kekuatan darah naga guntur sembilan emas yang mendalam segera diaktifkan sepenuhnya. Sisi emas gelap dengan cepat segera menutupi seluruh tubuhnya. Aura yang mengancam juga seketika meletus dari tubuh Long Yi yang benar-benar berselimut cahaya emas. Long Yi pun segera menyerang ke depan dengan tombak yang pada saat ini diakjungkan. Dalam sekejap mata tombak guntur Long Yi telah bertabrakan dengan cahaya yang dilesatkan. Energi yang dipenuhi dengan kekerasan pun seketika meledak di tanah di tempat tabrakan merubahnya menjadi jurang. Kerikil dan debu yang tak terhitung jumlahnya segera tersebar di udara. Setelah ledakan ini Long Yi yang telah melepaskan tombaknya segera terbang menjauh dan terhuyung mundur. Wajahnya sedikit pucat dengan pakaian yang compang-camping tetapi ia tidak terluka sama sekali. Matanya pada saat ini malah bersinar tak terkendali dipenuhi dengan kegembiraan. Long Yi pada saat ini secara paksa menahan serangan naga batu bintang 6 awal. Hal itu membuktikan bahwa Long Yi pada saat ini memiliki pertahanan yang sebanding dengan doi bintang 6. Terlebih lagi pada saat ini Long Yi belum mengubah tubuh aslinya. Jika Long Yi melakukannya sekarang Long Yi percaya bahwa ia pasti akan mampu menahan serangan pertengahan bintang ke-6. Sementara itu pada saat ini Jing Wuchen melihat pemandangan yang tak bisa dipercaya di matanya. Jantungnya berdebar kencang dan matanya pada saat ini dipenuhi dengan keterkejutan yang tak terduga. Tidak hanya Xiaoyan yang memiliki kekuatan yang luar binasa tetapi Long Yi pada saat ini juga telah membuat Jing Wuchen keheranan. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini telah menuangkan sebotol cairan roh bening lagi ke dalam mulutnya. Xiaoyan pun segera memancarkan aura membunuh di tubuhnya dan kekuatan spiritual Xiaoyan segera tersapu. Api surgawi segera melonjak melahirkan momentum yang tak tergoyahkan dari pedang kuno api surgawi. Xiaoyan langsung melesatkan serangan ke arah monster naga batu di bawah. Bersamaan dengan itu Yiwa pada saat ini segera melesatkan teratai api yang terbang keluar dari telapak tangannya. Kedua serangan ini pun seketika melesat ke arah naga batu yang benar-benar terkejut. Merasakan niat membunuh yang mengerikan datang dari langit pupil mata dari naga batu ini seketika menyusut. Ia pun segera merangkak keluar dari lubang dengan panik dan mencoba berlari ke samping untuk menghindar. Namun bagaimanapun juga di bawah kekuatan spiritual Xiaoyan ini gerakan si monster pada saat ini benar-benar sangat lambat. Akhirnya si monster pada saat ini mau tidak mau segera terkena serangan dari Xiaoyan. Ledakan yang dahsyat segera terjadi dengan retakan yang pada saat ini muncul di sisik si naga. Xiaoyan pun tidak memberikan nafas bagi si naga dan kembali melesatkan pedang miliknya. Xiaoyan menghantamkan pedangnya beberapa kali hingga pada saat ini segera terdengar suara retakan patah tulang. Di bawah tekanan serangan Xiaoyan ini banyak tulang yang patah dan sobekan dari daging yang seketika hancur. Raungan yang sangat menyedihkan pun segera keluar dari mulut naga batu dan tubuhnya pada saat ini benar-benar terpental. Sejumlah besar darah segera menyembur keluar dari tubuhnya. Pada saat ini denyut kehidupan si naga benar-benar sangat lemah dan ia menatap ke arah Xiaoyan dengan sedikit kebencian. Ia bertanya-tanya di dalam hatinya mengapa tiga orang dodi bintang empat benar-benar bisa menghentikannya. Menyadari pada saat ini ia sekarat ia pun segera menutup tubuhnya di tengah-tengah kekesalan. Meskipun matanya tertutup tetapi tubuhnya pada saat ini segera membengkak seperti balon besar. Menyadari hal tersebut Jing Wuchen pun melangkah maju dan menalik Longyi di kejauhan. Ia pun segera berkata bahwa si monster akan menghancurkan dirinya sendiri. Xiaoyan yang menyadari hal ini juga segera melarikan diri bersama dengan yang lain. Begitu mereka bertiga berhenti di kejauhan segera terdengar suara keras yang menghancurkan bumi di depan tebing. Getaran yang sangat luar binasa dapat terasa meskipun kelompok Xiaoyan pada saat ini benar-benar sangat jauh dari sumber ledakan. Jing Wuchen pun mengelah nafas dan bergumam bahwa penghancuran diri dari monster bintang ke-6 benar-benar menakutkan. Untungnya mereka berlari dengan cepat dan jika tidak mungkin mereka akan mengelupas kulit dan benar-benar mati. Menanggapi hal itu Xiaoyan pun mengelah nafas dan menganggulkan kelapanya. Setelah itu Xiaoyan pun segera bertanya kepada Jing Wuchen bagaimana dengan buah kehidupan. Kondisi untuk menyimpan benda ini benar-benar sangat keras dan itu akan segera menghilang. Menanggapi hal itu Jing Wuchen pun buru-buru mengeluarkan buah kehidupan dari cincin penyimpanannya. Pada saat ini ada ratusan buah dan ia segera menyerahkannya kepada Xiaoyan. Xiaoyan pun segera mengambil buah kehidupan ini dan menaruh semuanya ke dalam botol giyok. Setelah itu ia mengetuk jarinya dengan ringan dan memisahkan beberapa halai api surgawi untuk berlama-lama di leher batu giyok. Setelah itu Xiaoyan pun memasukkan botol-botol batu giyok ini ke dalam cincin penyimpanannya. Sementara itu di sisi lain setelah semuanya selesai Long Yi segera menoleh ke arah sumber ledakan dari naga batu. Ia pun segera berkata bahwa naga batu itu telah meledakan dirinya sendiri. Long Yi tidak tahu apakah inti sihirnya masih bisa dipertahankan atau tidak. Mengapa mereka pada saat ini tidak mencoba untuk melihatnya? Menanggapi hal itu Jing Wuchen segera berkata jika dengan ledakan seperti itu. Sepertinya inti sihir dari si monster juga tidak akan bertahan dan hancur. Namun tidak ada salahnya bagi mereka pada saat ini untuk melihatnya. Akhirnya kelompok Xiaoyan pun segera melesat mendekat dan setelah sampai di sumber ledakan mereka benar-benar terkejut. Pada saat ini mereka melihat tempat ledakan yang benar-benar hancur. Mereka pun saling memandang dan melihat banyak penyesalan di mata masing-masing. Pada saat ini mereka benar-benar tidak menemukan inti sihir bintang 6 dari si monster. Xiaoyan pun mengelah nafas di dalam hatinya. Sementara itu Jing Wuchen menoleh ke arah pohon kehidupan dan berbicara kepada Xiaoyan. Jing Wuchen berkata meskipun mereka tidak bisa mendapatkan inti sihir namun mereka masih memiliki pohon kehidupan. Bagaimana jika mereka mencabut pohon tersebut dan membawanya keluar dari ilusi. Setelah itu mereka bisa mentransplantasikan. Setelah itu mereka bisa mentransplantasikannya di dunia luar. Xiaoyan pun pada saat ini benar-benar terkejut dengan pemikiran dari Jing Wuchen. Xiaoyan pun segera berkata bahwa itu adalah ide yang bagus. Tetapi jangan berbicara tentang apakah pohon kehidupan ini akan segera layu setelah meninggalkan tempat yang sangat cerah ini. Dimanakah mereka bisa menemukan tempat yang sangat cerah untuk menanam pohon ini di luar ilusi. Mendengar hal itu Jing Wuchen pada saat ini hanya bisa mengelah nafas tak berdaya. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk segera pergi. Namun ketika hendak berjalan Jing Wuchen tiba-tiba menghentikan Xiaoyan. Jing Wuchen berkata bahwa ia telah mencium bau harta karun. Jing Wuchen menatap ke arah tanduk dari monster naga batu yang telah hancur. Sementara itu Xiaoyan segera bertanya bukankah itu adalah tanduk naga batu. Selain itu lebih dari setengah tanduk ini telah rusak akibat ledakan. Apakah ini yang dimaksud oleh Jing Wuchen sebagai harta karun? Menanggapi hal itu Jing Wuchen pentersenyum dan mengangguk sebelum akhirnya ia segera menjelaskan. Ia berkata bahwa tanduk hitam ini adalah senjata paling tajam dari naga batu. Selain itu di ujung tanduk ini merupakan sebuah esensi. Jika energi ini dilebur dan menyatu dengan doki maka serangan yang akan dilesatkan bisa menembus baju besi. Selain itu ini juga bisa digunakan untuk perlindungan tubuh melawan lonjakan energi. Serpihan tanduk ini sangat berguna bagi Jing Wuchen yang pada saat ini menggunakan pedang terbang. Mendengar hal itu Xiaoyan pada saat ini merasa gembira karena Jing Wuchen telah mendapatkan satu lagi harta karun. Xiaoyan pun segera mengucapkan kepada Jing Wuchen karena pada saat ini ia benar-benar telah mendapatkan berkah. Selain itu Xiaoyan pada saat ini menyadari bahwa tanduk ini benar-benar tidak hancur sepenuhnya setelah ledakan yang sangat dahsyat. Hal itu membuktikan bahwa tanduk ini benar-benar memiliki pertahanan yang sangat kuat. Sementara itu di sisi lain Jing Wuchen segera berkata bahwa ia kebetulan mengenal seorang pandai besi yang sangat terkenal. Orang itu telah mencari api tempat sembilan matahari. Belum lama ini Jing Wuchen baru saja mendengar bahwa tampaknya ia telah memiliki api tersebut. Oleh karena itu di masa depan ia akan mengunjungi orang tersebut untuk menempa bahan pisau terbang berkualitas tinggi. Menanggapi hal itu Xiaoyan segera bertanya apakah api tersebut sejenis api surgawi. Jing Wuchen pun segera menjelaskan kepada Xiaoyan bahwa ini adalah api yang ditempa oleh sembilan matahari yang merupakan jenis api magis. Api ini berada di antara api surgawi dan api binatang tingkat tinggi. Oleh karena itu sesungguhnya api ini bukanlah api surgawi. Mendengar sedikit penjelasan dari Jing Wuchen ini Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya dan menghela nafas. Akhirnya Xiaoyan pun mengajak mereka semua untuk segera pergi. Namun sebelum kelompok Xiaoyan pergi Xiaoyan pada saat ini menatap matanya ke arah pohon kehidupan dengan penyesalan. Xiaoyan melihat adanya sesuatu yang aneh dan segera menatapnya dengan teliti. Melihat Xiaoyan yang menyipitkan matanya Jing Wuchen pun segera bertanya ada apa. Xiaoyan pun memerintahkan mereka untuk melihat ke arah celah yang berada di dekat pohon. Setelah memperhatikan Jing Wuchen pada saat ini melihat bahwa itu seolah-olah seperti ventilasi. Jika ada ventilasi seperti itu tampaknya bagian belakang dari teping itu kosong. Menanggapi hal itu Xiaoyan segera berkata bahwa ia juga tidak mengetahuinya. Namun jika diperhatikan bentuknya pada saat ini seperti gua. Menanggapi hal itu Jing Wuchen pun berkata bahwa mereka pada saat ini tidak akan bisa mengetahuinya jika mereka tidak mengeceknya. Jing Wuchen pada saat ini benar-benar tidak sabar dan segera melesatkan tinjunya yang menembus udara. Ledakan pun segera terjadi dan sebuah gua gelap segera terungkap di tengah debu yang berterbangan. Bersama dengan itu semburan aura yang membakar segera keluar dari gua membuat udara di dekatnya menjadi sangat panas mendadak. Akhirnya setelah melihat keberadaan gua ini kelompok Xiaoyan pun saling memandang sebelum akhirnya memutuskan untuk masuk. Setelah sampai di mulut gua mereka pun memutuskan untuk berjalan ke dalam gua. Gua ini benar-benar sangat dalam dan kelompok Xiaoyan berjalan untuk waktu yang tidak diketahui. Pada saat ini suhu mulai turun dan gua secara bertahap menjadi lebih luas. Setelah lama berjalan Xiaoyan pada saat ini segera menggosok jari-jarinya dan nyala api segera menyala di dalam gua. Bersamaan dengan itu kelompok Xiaoyan melihat cahaya yang terdistorsi yang menjulang. Xiaoyan pun segera berkata bahwa ada kekuatan aneh yang menyelimuti seluruh gua. Xiaoyan bisa merasakan tekanan yang kuat di dalamnya. Oleh karena itu kekuatan spiritual Xiaoyan pada saat ini tidak bisa diabaikan. Mungkinkah ini tempat peristri jahatan monster dan mungkinkah ada monster kuat di dalam gua? Di tengah-tengah kebingungan ini mereka pun memutuskan untuk terus berjalan hingga setelah cukup lama. Mereka melihat setitik cahaya dan mereka segera bergegas menuju ke arah cahaya tersebut. Setelah mereka mendekati cahaya ini mereka kembali dikejutkan oleh sesuatu. Apa yang muncul di hadapan mereka ini adalah gua yang jauh lebih besar. Mata kelompok Xiaoyan pun segera tertuju pada satu sudut dimana ada dua kerangka monster. Itu adalah dua kerangka raksasa yang tidak diketahui telah berada di sana selama beberapa ribu tahun. Selain itu ada dua inti sihir yang dua kali ukuran kelapa manusia di dekat sana. Xiaoyan tidak bisa menahan kegembiraannya setelah melihat inti sihir ini. Xiaoyan pun bergumam sepertinya inti sihir ini merupakan inti sihir bintang ke enam tingkat puncak atau bahkan ke tingkat tujuh. Menanggapi hal itu Jing Wuchen berkata bahwa ini sangat jelas bukan puncak bintang ke enam tetapi bintang ke tujuh. Jika dilihat dari kepala serigala ini dan ekor yang memiliki sembilan simpul. Ini adalah karakteristik yang hanya dimiliki oleh binatang serigala berekor sembilan dewasa. Xiaoyan sedikit terkejut dan bertanya dengan heran apakah hal itu benar. Jing Wuchen pun menganggukkan kelapanya dan berkata bahwa ia telah membaca di sebuah buku kuno bahwa binatang serigala berekor sembilan memiliki tujuh bintang ketika tumbuh dewasa. Selain itu monster ini selalu hidup dengan berpasangan. Tampaknya jika satu pihak jatuh maka pihak lain akan melakukan bunuh diri yang persis sama seperti yang kita lihat pada saat ini. Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya dan merasa takjub dengan pengetahuan dari Jing Wuchen. Akhirnya kelompok Xiaoyan pun segera maju beberapa langkah dan Xiaoyan segera mengeluarkan inti sihir dari kepala binatang serigala berekor sembilan. Xiaoyan pun dengan senang hati segera memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah itu Xiaoyan melihat sekeliling dengan hati-hati berharap menemukan harta karun lainnya. Pada saat ini mereka tidak menemukan apapun kecuali sebuah pohon besar. Jing Wuchen pun berjalan menuju ke arah pohon besar tersebut dan mengelurkan tangannya untuk menyentuh batang pohon. Batang pohon ini benar-benar sangat besar hingga bisa dipeluk oleh 10 orang. Pada saat yang bersamaan angin sepoi-sepoi tiba-tiba bertiup dan dahan saat ada daunan yang rimbun mengeluarkan suara gemerisik. Jing Wuchen sedikit terkejut dengan perubahan yang mendadak ini. Ia melangkah mundur dan menjauh sebelum akhirnya menatap pemandangan aneh yang berada di hadapannya dengan takjub. Xiaoyan dan Longyi juga pada saat ini segera terkejut. Mereka segera mengeluarkan senjata masing-masing berjaga-jaga jika terjadi perubahan aneh dari pohon tersebut. Pada saat ini kelompok Xiaoyan merasakan aura seolah-olah mereka pada saat ini sedang berhadapan dengan musuh yang sangat tangguh. Mereka benar-benar bingung dengan apa yang terjadi di sini. Kelompok Xiaoyan pun pada saat ini hanya bisa terdiam di bawah tekanan seperti itu. Sementara itu Longyi pada saat ini berinisiatif untuk melakukan sesuatu. Longyi berkata bahwa mereka tidak akan bisa mengetahui apa yang terjadi jika mereka tidak berusaha untuk bertindak. Tanpa membuang-buang waktu Longyi segera membentuk perisai di tubuhnya sebelum akhirnya melesatkan tombaknya ke arah si pohon. Tombak Longyi pun segera menghantam si pohon namun pada saat ini pohon tersebut benar-benar tidak bergetar. Kelompok Xiaoyan semakin terkejut melihat daya tahan dari batang pohon ini. Mereka pun bertanya-tanya tanaman apakah ini yang memiliki kekuatan yang sangat menakjubkan. Xiaoyan pada saat ini dipenuhi dengan rasa penasaran sebelum akhirnya melambaikan tangannya. Xiaoyan berkata bahwa ia akan mencoba untuk menyerang si pohon. Bersamaan dengan itu api warna biru keabu-abuan segera muncul dari udara tipis. Xiaoyan melesatkan api surgawi ini ke cabang pohon dan seketika cabang ini berhasil dihancurkan dan menjadi debu yang hitam. Tak lama setelah itu cabang-cabang pohon lain pada saat ini seketika menyusut. Seolah-olah mereka pada saat ini takut terhadap Xiaoyan karena Xiaoyan memiliki api. Pada saat ini Xiaoyan segera menyadari bahwa kayu memang benar-benar tidak akan tahan terhadap api. Akhirnya Xiaoyan pada saat ini segera berinisiatif untuk mengeluarkan api surgawi yang besar. Api surgawi pun segera dilesatkan ke arah si pohon dan seketika membuat daunan menguning dan berguguran. Bersamaan dengan itu seolah-olah terdengar sebuah teriakan panik dari si pohon. Menghadapi pembakaran dari api surgawi ini beberapa lanting segera melesat ke arah Xiaoyan. Xiaoyan pun menghindar dan terus melesatkan api surgawi untuk membakar si pohon. Xiaoyan pun segera berkata bahwa pohon ini akan terbakar sepenuhnya. Mereka harus menunggu pohon ini terbakar bersih sebelum akhirnya melihat apa yang ada di dalamnya. Akhirnya mereka pun pada saat ini segera menunggu di bawah pembakaran pohon ini oleh Xiaoyan. Namun tepat ketika mereka berpikir bahwa pembakaran ini berhasil. Pohon yang menjulang tinggi itu tiba-tiba bergetar dan cahaya biru redup segera keluar dari batangnya. Cahaya ini menutupi semua cabang seperti riak dan dengan segera bahkan udara di dekatnya menjadi sangat lembab. Kelompok Xiaoyan pun pada saat ini terkejut dan Jing Wuchen matanya pada saat ini melebar. Ia bertanya bagaimana mungkin pohon ini memiliki elemen air yang begitu kuat. Xiaoyan juga pada saat ini benar-benar terkejut dan bertanya bagaimana mungkin ini bisa terjadi. Akhirnya kelompok Xiaoyan pun dengan cepat mundur beberapa langkah di tengah keanehan ini. Kelompok Xiaoyan pun pada saat ini saling memandang dan bertanya apa yang harus mereka lakukan. Sementara itu pada saat ini si monster mengeluarkan kabut yang seketika memadamkan api milik Xiaoyan. Bersamaan dengan itu cahaya biru segera melonjak menutupi bagian pohon. Dahan-dahan yang sebelumnya hancur pada saat ini benar-benar telah kembali utuh dan dilapisi dengan batu yang keras. Dahan-dahan ini segera melesat menyerang ke alah Xiaoyan. Bersamaan dengan itu akar dari si pohon pada saat ini juga segera terangkat membuat retakan di tanah. Kelompok Xiaoyan pun seketika terkejut dan memutuskan untuk mengapung di udara. Pada saat ini Xiaoyan memerintahkan semuanya untuk bekerja sama menghancurkan si pohon. Longyi dan Jing Wuchun pun seketika mengangguk dan mereka pada saat ini segera menyerang balik si pohon. Di tengah-tengah pertempuran ini Xiaoyan terus menganalisis jenis pohon apakah ini dan seberapa besar kekuatannya. Akhirnya setelah perjuangan dan kerjasama yang panjang kelompok Xiaoyan pada saat ini berhasil menghancurkan si pohon. Si pohon pada saat ini benar-benar kewalahan sementara Xiaoyan tidak memberikan nafas bagi dirinya. Xiaoyan pun segera melesatkan api surgawi yang benar-benar membungkus si pohon. Kelompok Xiaoyan pada saat ini merasa lega karena mereka telah berhasil. Pada saat ini mereka hanya harus menunggu pohon ini benar-benar hancur di bawah pembakaran api surgawi.